Intro Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sorge Ravkov turut mengomentari Finlandia yang telah bergabung dengan NATO secara resmi yang menegaskan tindakan Finlandia hanya memperburuk keamanan Eropa Utara. Dikutip dari tes.com pada Rabu 5 April, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sorge Ravkov memberikan penjelasan pada selasa 4 April yang menegaskan dengan bergabungnya Finlandia ke NATO justru keamanan negara-negara Nordic ini tidak akan meningkat. Menurutnya, kawasan Eropa Utara mengalami keamanan yang buruk. Diplomat senior Rusia itu memperingatkan Moskow akan mengambil tindakan kompensasi di bidang militer teknis. Yang menegaskan setiap ancaman dari sayap utara terhadap Rusia akan ditangkis. Menurut Ravkov, Finlandia dan Sweden menjadi kurban kegilaan rusupobia. Finlandia gagal menempatkan kepentingan mereka pada kepentingan kolektif barat. Terkini, Menteri Luar Negeri Finlandia PKA Visto menyelesaikan proses aksesi dengan menyerahkan dokumen resmi kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antoni Blinken. Penyerahan dokumen resmi itu di markas NATO di Brussels, Belgia. Sementara itu, Sekretari Jenderal NATO Jalan Stottenberg menyampaikan selamat datang dan bergabung Finlandia ke NATO pada akhir upacara singkat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!